selamat menikmati 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 sinopsis, namun sebelum kita sinopsis kita alangkah baiknya harus tahu dulu pengertian daripada sinopsis bagaimana cara menulis sinopsis atau membuat sinopsis caranya yaitu melakukan survei kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan itu adalah cara kita untuk meringkas naskah atau menulis sebuah sinopsis kali ini kita akan membedakan unsur-unsur teks non fiksi dan fiksi jadi kalau non fiksi ini bersifat faktual kemudian memiliki data-data ilmiah kronologis jelas kemudian ada narasumber kemudian sedangkan fiksi ini cenderung ke unsur intriksi dan ekstriksik jadi memiliki tema, toko, dan penokohan alun, latar, sudut pandang, dan amanah ini adalah secara umumnya unsur-unsur teks non fiksi dan fiksi silakan kalian cermati gambar berikut ini jadi disini adalah langkah-langkah cara membuat sinopsis apa yang perlu kalian perhatikan jadi yang pertama tidak lepas yang namanya membaca jadi kalian membaca membaca apa? pilih salah satu buku fiksi atau non fiksi yang akan kalian sinopsiskan kemudian yang kedua mengulang kembali jadi setelah kalian membaca ulanglah kembali cari garis besar dari buku fiksi ataupun non fiksi tersebut kemudian yang ketiga ini adalah memberikan tanggapan apa itu? beri tanggapan tentang apa yang sudah kalian dapat buku fiksi ataupun buku non fiksi yang sudah kalian baca itu adalah langkah-langkah membuat sinopsis Alhamdulillah materi kali ini telah usai jadi seperti pertemuan yang sudah-sudah silakan kalian cari referensi sebanyak-banyaknya tentang buku fiksi dan non fiksi sekian dari saya saya akhiri jangan lupa jaga kesehatan kalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat dan salam literasi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati